Dua kepala negara yang akan menghadiri KTT ke-42 ASEAN tidak menginap di Labuan Bajo yang merupakan lokasi kegiatan tingkat internasional tersebut. Kedua kepala negara tersebut akan menginap di hotel yang ada di Denpasar, Provinsi Bali. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengatakan, dua kepala negara itu tidak menginap di Labuan Bajo karena hotel yang tidak cukup. Tadi, saya sudah sampaikan, memang kamarnya tidak mencukupi, kata Presiden Jokowi di Bandara Komodo Labuan, Minggu, tanggal 7 Mei tahun 2023, sore. Pada kesempatan yang sama, Presiden Jokowi memastikan Indonesia sebagai tuan rumah sudah menyiapkan segala sesuatu untuk para tamu KTT ASEAN di Labuan Bajo. Semuanya sudah siap, udah kemarin kita terkahir itu habis lebaran sudah kita cek semuanya sudah siap. Intinya tinggal pelaksanaan, ujar Jokowi. Ia menyebut, ia bersama sejumlah kementerian mulai berkantor di Labuan Bajo. Konsentrasi di ASEAN Summit, semua kementerian dan lembaga konsentrasi di sini. Saya kira semuanya terlibat, karena memang baik dalam penyambutan, baik dalam penyiapan kulinernya, homestay ya, semuanya. Kita siapkan juga kapal, ungkap dia. Jangan lupa subscribe ya!